Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pembudidaya ikan khususnya yang tengah atau sedang membudidayakan ikan dengan teknologi biovlog atau sistem biovlog saya dapat artikel yang dimuat di atau tulisan yang dimuat di salah satu situs ini The Fish Site ya tahun 2020 tepatnya 4 Desember 2020 sudah memuat tulisan tentang The Pros and Cons of Biovlog jadi kelebihan dan kekurangan dari biovlog atau teknologi biovlog atau sistem biovlog coba saya coba apa istilahnya ya bacainlah ya ke teman-teman sekalian dengan harapan apa ini untuk menjadi penyadaran juga bahwa bagaimanapun teknologi ini terus berkembang tidak statis itu pertama yang kedua menjadi ajang introspeksi sebenarnya sampai saat ini tingkat keberhasilan kita kita semua lah ya termasuk saya dan seterusnya dalam hal mengaplikasikan teknologi ini yang ketiga boleh jadi dengan menggunakan fitur komentar di video ini nah teman-teman bisa menyampaikan kira-kira masalahnya apa selama ini begitu saya coba baca pelan-pelan tulisan ini disampaikan oleh asisten editor dari The Fish Site beliau adalah Megan Hall dan coba saya baca bahwa semakin banyak dari pemudai ikan maupun udang yang mengadopsi teknologi biovlog untuk meningkatkan produksinya untuk skala lanjut ya atau berkelanjutan begitu sustainability atau sustainable namun pertanyaan yang belum terjawab mengenai dinamika mikroba yang membuat beberapa peneliti atau para peneliti memperingatkan bahwa metode tersebut mungkin saja tidak cocok untuk spesies ikan tertentu nah ini pernyataan menarik tidak cocok itu boleh jadi bahwa teknologi untuk komunitas tertentu itu belum stabil akibatnya banyak masalah atau rumitnya dinamika kualitas air yang ada di dalam sebuah sistem pada spesies tertentu itu dinamikanya luar biasa sehingga manajemen pengelolaan dari medianya itu juga menjadi luar biasa rumitnya oleh karena itu pernah saya sampaikan sebuah pernyataan bahwa memelihara ikan itu jauh lebih rumit daripada memelihara tanaman terestrial atau binatang terestrial begitu misalnya sapi dan seterusnya kenapa karena anggap saja misalnya hewan ternak yang dikasih makan ya hewan ternak yang bersangkutan one by one satu demi satu seekor demi seekor mau burung mau sapi sehingga dampaknya potensi lingkungan misalnya suhu itu mirip-mirip manusia manakala dingin dia nafsu makan tinggi manakala panas misalnya suhu nafsu minumnya tinggi kan begitu nah beda dengan ikan ikan itu poikilotermik namanya bahwa suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan sehingga perubahan kualitas air di lingkungan itu menyebabkan perubahan metabolisme dan seterusnya di sisi ikannya itu rumitnya jadi upaya kita untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air itu menjadi sebuah seni begitu ya makanya dalam definisi akuakultur pun pernah saya sampaikan sebagai perwujudan atau manifestasi atau ejawantah dari cita rasa rasa dan karsa rasa inilah yang saya sebut sebagai bentuk manajerial sebagai aplikasi dari the art of fish culture kan begitu nah oke saya lanjut nah dalam tulisannya ibu Megan Howell ini menyampaikan bahwa sistem biovlog ini peragaf pertama sistem biovlog menjadi populer kan begitu menjadi cara yang populer bagi pembudidaya ikan untuk mengelola limbah dan retensi nutrisi di dalam air budidaya namun makalah penelitian baru yang diterbitkan di biotika research today menjelaskan bahwa teknologi tersebut memerlukan manajemen aktif agar berhasil kemudian lanjut disini ditampilkan sebuah gambar yang berisi beberapa bug yang berbentuk oval medianya berwarna coklat ini coklat sedang ini sudah coklat sedang itu sebagai tanda kalau versi saya optimum tidak terlalu tua tidak terlalu muda kalau masih muda kan berarti masa-masa pertumbuhan dia belum sampai ke level optimal nah disini ditampilkan selain ada bug budidaya untuk pemeliharaan kebetulan ini mungkin udang ya di luar wadah bugnya ada semacam kompartemen terpisah yang saya coba tangkap bahwa disinilah perlakuan media itu dilakukan harapannya apa tentu saja mungkin mungkin ini agar pengelolaan dari sistem budidaya udang disini itu menjadi lebih mudah begitu harapannya terkait dengan apa itu pengelolaan kualitas air begitu namun ada namunnya juga kalau metode ini dilakukan fungsi dari kompartemen terpisah ini apa kan berarti dia menarik media disini mungkin lewat bawah yang kotor-kotor lah mungkin yang kotor-kotor maksudnya yang kurang layak mungkin dari lepisan bawah sementara ada satu pikiran juga di saya bagaimana mungkin kotoran lewat bawah sementara pengadukannya bagus misalnya kan otomatis bahwa semua partikelnya kan teraduk rata begitu harapannya dengan teknologi ini tapi dibuat ini terpisah disini nah begitu kita coba lanjut saja biar makin komprehensif dari penjelasan beliau jika biovlog tidak dikelola dengan baik itu dapat menyebabkan ikan dan udang mudah terserang penyakit nah ini menarik ini kemarin di salah satu video saya sampaikan bahwa biovlog dengan menggunakan misalnya mikroba tertentu sudah saya sampaikan juga itu bisa meningkatkan imun sistem ikan karena apa supporting dari kinerja bakteri tertentu kan begitu namun demikian memang betul pernyataan ini bahwa kalau manajemennya sendiri tidak betul justru nah justru dapat menyebabkan ikan sakit kalau kita coba flashback ke belakang di beberapa tahun lalu mungkin saja saat ini kejadian sakit di media biovlog kan bisa sangat mungkin terjadi apa penyebabnya salah satu yang utama kalau saya coba simak adalah manajemennya manajemennya tidak pas karena memang meskipun teknologi ini di beberapa pernyataan pejabat itu kan dianggapnya teknologi yang mudah sehingga dipuslah bantuan ke beberapa lokasi di daerah-daerah itu sementara pendampingan mungkin saja kurang sehingga terdampak bahwa selama dilakukan pengelolaan ya banyak kejadian mati apa yang kurang? edukasi edukasinya kurang masyarakat yang pemahamannya belum utuh tentang teknologi ini dipaksa untuk menggunakan teknologi ini sementara pendampingannya kurang kan begitu realitanya sehingga kalau saya coba runut lagi efektivitas dari bantuan itu jadi salah satu pertanyaan besar juga saya gitu itu maksudnya sehingga maaf-maaf uang rakyat itu jadi kurang tepat jadinya digunakan dalam bantuan itu kalau pendampingan dan edukasinya kurang kan begitu saya mungkin dalam beberapa tahun ini setelah lama tidak aktif di youtube ini memang tidak terlalu melihat bagaimana kondisi di lapangan sehingga saya harapkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar untuk memberikan tanggapan begitu itu sangat berarti agar apa kita tidak terbuai dengan iming-iming misalnya di salah satu video di kanal tertentu wah mantap ini bisa sekian sementara kita sendiri masing-masing kita belum utuh menerima ilmu dan teknologi ini begitu kemudian saya coba lanjut sistem biovlog dapat menyebabkan udang dan ikan berisiko terkena penyakit dan masalah kesejahteraan masalah kesejahteraan atau welfare issues ini penting terutama bagi negara-negara yang sudah maju kesejahteraan ikan itu penting untuk jadi perhatian begitu kalau di Indonesia mungkin belum terlalu tapi setidaknya saya coba bawakan ini untuk merangsang bahwa kalau ikan sejahtera setidaknya hasilnya pun akan jadi bagus kan begitu dulu pernah ini saya juga bahas mengenai animal welfare khususnya di sistem biovlog ini kemudian if producer fail to manage jika pemudidaya gagal mengelola tingkat padatan tersuspensi misalnya atau suspended solid dalam media pemudidaya maka menyebabkan terserang penyakit tadi dan kesejahteraan ikan juga atau udang jadi menurun kan begitu jadi intinya kan pengelolaan sebenarnya yang kita kelola apa namanya aquaculture berarti yang kita kelola ya pertama kali itu ya air gitu baru kemudian ikannya saya coba lanjut saja biar gak terlalu lama para peneliti juga memperingatkan bahwa dinamika mikroba pada sistem biovlog itu belum dipahami dengan baik atau aren't well understood disini disampaikan begitu inilah yang saya sebut tadi perlunya edukasi tidak menggampangkan masalah tinggal melihara tabur garam tabur kapur tabur probiotik tabur mulase misalnya kemudian selesai aja gitu semudah itu tidak juga kalau menggampangkan begitu maka asal selesai sebuah proyek selesai juga masalahnya gitu karena serapannya sudah 100% tidak begitu harusnya nah itu kenapa seringkali ini menjadi hal yang penting untuk saya sampaikan inilah bentuk idealisme sebenarnya jangan menggampangkan sesuatu yang masyarakat belum siap gitu kalau belum siap ya kita edukasikan begitu masalahnya kemudian saya coba lanjut di outdoors karena ini banyak berarti para penulis menyarankan agar para pemudu daya atau produsen ikan konsumsi misalnya mengadopsi desain kompartemen mengadopsi desain kompartemen untuk mengelola teknologi biovlog dengan lebih baik to better manage biovlog technology idenya adalah bahwa produksi ikan dan perkembangan mikroba tadi itu dipelihara secara terpisah begitu tadi sudah saya sampaikan dalam satu gambar tadi kan tapi disini memang tidak dijelaskan rinci bagaimana cara mengelola hal terpisah padahal sebenarnya berhubungan kan begitu hanya kompartemen kecil terpisah sementara disitu pengelolaan dan seterusnya tidak dijelaskan begitu ya inilah namanya juga artikelnya sehingga apa diharapkan pemudu daya itu memiliki kendali yang lebih besar terhadap dinamika mikroba di dalam air kan begitu selama proses atau periode budu daya saya lanjut dasar-dasar biovlog ini memang hal umum ya bahwa teknologi biovlog itu dikembangkan awalnya itu pada tahun 90-an sebagai cara berhubungan untuk udang maksudnya dan ikan tentunya untuk menghemat pakan pertama kali itu kan input pakan kemudian memanfaatkan air limbah selama produksi konsep utamanya ya tentu saja agar produsen memanfaatkan dinamika siklus nitrogen di dalam media kita di dalam air dan membiarkan koloni bakteri yang menguntungkan untuk berkembang di dalam media yang sama kemudian untuk mencapai hal ini pemuli daya tentu saja perlu mempertahankan rasio karbon to nitrogen yang kita mungkin mengenalnya sebagai CN ratio hal ini akan merangsang pertumbuhan bakteri heterogen dalam hal ini adalah heterotrophic mikroba yang menguraikan karbon organik dari lingkungan budi daya kemudian the bacterial growth dalam hal ini adalah fluxnya artinya pertumbuhan bakteri dapat mengkonsumsi limbah ikan limbah hasil ikan maupun limbah pakan yang tidak sempat termakan itu kan mengandung nitrogen dan metabolit beracun sebelum dimakan oleh spesies yang kita beli daya hal ini akan mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan biaya pakan hal ini akan mengurangi dampak lingkungan dari produksi ikan kita termasuk biaya pakannya kemudian disini dicantumkan ada satu gambar lagi ini nampaknya dugaan saya mungkin ini adalah koloni bakterinya atau satu vlog cuman memang tidak dicantumkan berapa ukurannya satu bar itu mewakili berapa mikron dan seterusnya karena memang ini kan bukan tulisan ilmiah tapi pernyataan atau artikel disampaikan bahwa pemudidaya dapat menstimulit merangsang pertumbuhan dari heterogenus bakteria bakteri-bakteri yang beragam dengan cara menambahkan mulase to culture water mulase itu untuk apa ya tadi agar cien rasionya sesuai yang diharapkan kelebihan dan kekurangan bia vlog apa pertama mungkin kelebihannya dulu bahwa vlog itu sendiri kaya akan protein dan menyediakan sumber vitamin dan fosfor yang baik bagi ikan dan udang penulis menjelaskan bahwa membiarkan vlog mikroba berkebang bia dapat meningkatkan kualitas air dan mengurangi nitrogen bagian beracun dalam hal ini posisinya bisa diamonia bisa dinitrit kan begitu kalau posisinya sudah dinitrat bisa jadi itu akan ditangkap oleh semacam fito entah itu alga dan seterusnya petani juga melaporkan indikator produktivitas yang lebih besar artinya lebih tinggi dari teknologi budidaya sebelumnya begitu produksi bia vlog dapat menurunkan angka kematian ini pernyataan real lapangan termasuk juga harapannya kan begitu karena sesuai beberapa riset di level penelitian hasilnya seperti itu jadi produksi meningkat sementara laju kematian kan menurun termasuk di hasil riset kami dulu tahun 2017 pada nila juga demikian saya coba lanjut the other key advantage keuntungan utama lainnya dari teknologi bia vlog terletak pada peningkatan tingkat penggunaan air dan lahan artinya ini bicara sudah apa produktivitas berarti karena sistem ini bergantung pada pertukuran air yang terbatas bahkan zero zero water etching dampak produksi secara keluruan terhadap lingkungan adalah rendah ini kalau dikaji secara dampak lingkungan seyogianya memang demikian meskipun seandainya kita paham misalnya selama 3 bulan produksi di sebuah bag misalnya anggap saja 10 ton kemudian begitu panen semua air di dalam bag itu dibuang ke lingkungan apakah itu bukan limbah juga nah dari ide itu sebenarnya dulu sempat saya usulkan metode 3 dan 4 kan begitu agar air tidak langsung dibuang ke lingkungan entah ke sungai dan seterusnya sehingga ada kelimpahan mikroba dari kegiatan budaya di lingkungan tapi direyus lagi sebenarnya dasar pemikirannya kesana dulu the reduce water input berkurangnya masukkan air mengurangi polusi betul dari sisi itunya dan memungkinkan biosekurity yang lebih besar selama produksi ini juga betul karena apa close system satu bug itu namanya close system sistem tertutup dari apa dari input luar yang boleh jadi misalnya kalau di kolam tanah misalnya airnya dari sungai atau air permukaan yang melalui rumah-rumah warga misalnya itu kan sistem terbuka kalau ini sistemnya tertutup begitu masuk air dikelola begitu airnya memang mungkin saja sudah kurang bagus sudah terlalu pekat buang sedikit buang dasar misalnya istilahnya kita secara umum mengenalnya itu sebagai close system budidaya kemudian kelemahannya dari sistem ini pertama nah ini saya coba lanjut saja meskipun beberapa bukti memang menunjukkan bahwa vlog mikroba memiliki efek probiotik pada lingkungan kultur atau lingkungan budidaya dan dapat mengatur aktivitas misalnya vibrio hal ini belum teramati dalam semua penelitian para peneliti mencatat bahwa dalam beberapa percobaan vlog mikroba mengandung jumlah vibrio yang tinggi sehingga ikan berisiko terkena penyakit ya vibrio tinggi vibrio patogen maksudnya tentu saja karena bahan organ yang tinggi kalau itu tidak terkelola maka sangat mungkin terjadi bahwa di dalam sistem kita udang misalnya ya rawan sekali terserang penyakit ini sebenarnya biovlog itu sebaiknya atau paling cocok untuk apa memang kalau di gambar ini kan dijelaskan bahwa spesies udang yang berbeda tumbuh sumur atau tubuh baik dalam budidaya biovlog beberapa penelitian menunjukkan bahwa spesies udang dan tilapia cocok untuk diproduksi dengan sistem biovlog karena jumlah bakteri di dalam air terus berubah ikan harus relatif tahan terhadap tantangan lingkungan alatnya tantangan perubahan lingkungan bagi spesies yang sensitif tidak akan tumbuh sumur di lingkungan ini dan di bagian akhir tulisan ini penulis menyarankan agar pemudidaya mengadopsi sistem pengelolaan tertutup untuk olah biovlog kemudian yang kedua adalah poinnya adalah desain kompartemen tadi yang sudah pernah saya juga sampaikan dimana produksi ikan dan perkembangan mikroba dibelihara atau dikelola secara terpisah artinya wadahnya terpisah sehingga diharapkan dapat mempermudah pengelolaan sistem biovlognya barangkali teman-teman ada pikiran juga mengenai hal ini sehingga silahkan berkomentar ya sementara desain kompartemen akan memberikan petani atau pemudidaya kontrol yang lebih besar terhadap proses produksinya saya kira demikian tulisan yang dimuat di the fish site ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh